Kami hanya mendukung kepada Kejaksaan Negeri Awan untuk segera dengan paksa memanggil diri grup politik negeri awan selaku kuasa pengguna anggaran untuk kemudian dipanggil secara paksa dan menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus. Untuk ketiga kalinya, kali ini mahasiswa Politeknik Negeri Ambon kembali turun ke jalan untuk menyuarakan dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat penting di kampus ini. Kali ini para mahasiswa kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ambon untuk mendesak dan mempertanyakan proses penyelidikan kasus tindak pidana korupsi DIPA senilai Rp72 miliar yang diduga dilakukan oleh petinggi Politeknik Negeri Ambon dan sejumlah pihak lainnya. Terima kasih telah menonton! Kami hanya beruntung kepada Kejaksaan Negeri Ambon untuk segera dengan paksa memanggil Direktur Politeknik Negeri Ambon selaku kuasa pengguna anggaran, kemudian PPK, kemudian TPSPM atau Kejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk kemudian dipanggil secara paksa dan menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus ini. Aksi yang dilakukan pada Selasa 24 September ini berlangsung di depan kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Para mahasiswa juga membentangkan poster yang berisi agar Kejaksaan mengusut tuntas kasus ini. Aksi yang menyita perhatian ini juga mendapat pengawalan ketat dari pihak polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!